Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, semasa 14 Juli 2020, kita akan mengikuti presentasi tugas akhir dari Maheswa Fisikadori Departemen Fisika, Fakulta Sain dan Analisa Data, Institut Teknologi 10 November, Maheswa atas nama Butifan Alif Susah Putra, dengan judul skripsi persamaan dirak di dalam ruang waktu lengkung. Kebawah bimbingan Dr. Renat Gintoro Anang Subagyo dengan penguji Dr. Agus Kuanto dan Bapak Heru Sukanto MSI. Presentasi akan diberikan dalam waktu sekitar 20-30 menit. Kemudian diikuti oleh pertanyaan dari para peserta juga terakhir dari penguji dan penguji. Saya persilahkan Saudara Dutifan untuk memberikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya yang terhormat. Saya ucapkan kepada Bapak Bintoro selaku dosen pembimbing dan juga untuk Bapak Gespur dan Bapak Heru selaku dosen penguji. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul bersamaan diri kepada ruang waktu yang melengkung. Sebelum kita membahas tugas akhir saya, saya akan bercerita terlebih dahulu. Yaitu ketika pada akhir abad ke-19, para fisikawan secara pede telah menyatakan bahwa fisika telah selesai. Semua persoalan-persoalan di alam semesta dapat dijelaskan dalam mekanika Newton maupun elektromagnetik Maxwell. Namun, dalam perkembangan waktu muncul beberapa kasus khusus yang tidak dapat dijelaskan melalui mekanika Newton maupun elektromagnetik Maxwell. Dengan demikian, fisika mulai mereformasi diri dari fisika klasik ke fisika modern. Dalam perkembangan fisika modern, fisika modern terpisah menjadi dua cabang yang benar-benar berada pada ranah yang berbeda, yaitu teori kuandum dan teori relativitas. Teori relativitas awalnya dicetuskan oleh Einstein dalam teori relativitas khusus yang menjelaskan benda-benda yang memiliki kecepatan tinggi. Dilanjutkan oleh teori relativitas umum yang juga dicetuskan oleh Einstein yang berhasil menjelaskan gravitasi dan pelengkungan ruang dan waktu. Nah, dalam teori kuandum, ada banyak sekali perumusan-perumusan baru. Di sini terdapat suatu rumus yang sangat indah yang telah kita kenal, yaitu bersamaan Sklodinger. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggabungkan dua teori yang terpisah ini, teori kuandum dan teori relativitas. Nah, dalam perkembangan, telah ditemukan cara menggabungkan teori kuandum dan teori relativitas khusus, yaitu teori kuandum relativistik, yang mana jelaskan dalam persamaan Klinkurdon dan persamaan Virak. Nah, bagaimana dengan relativitas umum? Bagaimana cara kita menggabungkan teori kuandum dan teori relativitas umum yang berupa gravitasi sebagai lengkungan ruang dan waktu? Nah, ada banyak sekali teori-teori yang diajukan untuk menjelaskan hubungan keduanya, seperti teori gravitasi kuandum yang menjelaskan gravitasi pada skala kuandum, teori Sting atau teori Dawai yang menganggap partikel titik sebagai Dawai-Dawai satu dimensi, dan juga teori gravitasi simpal atau loop kuandum grafiti. Nah, pada tugas akhir ini, saya tidak akan menjelaskan salah satu dari ketiganya. Namun, kami mencoba membangun rumusan yang berbeda, yaitu kami membangun persamaan kuandum yang berada pada ruang waktu yang melengkung. Nah, khususnya di tugas akhir ini, saya akan mengambil persamaan Dirac pada ruang waktu yang melengkung. Persamaan Green Gordon dan persamaan Dirac. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan relativitas umum? Bagaimana cara kita menggabungkan teori kuandum dan relativitas umum? Nah, banyak sekali teori-teori yang diajukan untuk menjelaskan penggabungan antara teori relativitas umum dan teori kuandum, seperti gravitasi kuandum yang menjelaskan gravitasi pada skala kuandum, teori string atau teori dawai yang menganggap bahwa partikel-partikel yang awalnya berupa titik, itu dianggap sebagai dawai-dawai atau tali yang satu dimensi. Dan kemudian dari gravitasi simpal atau quantum loop gravidi. Nah, dalam tugas akhir ini, kita tidak mengerjakan salah satu dari ketiganya, tapi kita mencoba untuk membangun persamaan kuandum yang berada pada ruang waktu yang melengkung. Dalam hal ini, kita ambil contoh yaitu persamaan Dirac pada ruang waktu yang melengkung. Nah, jadi tujuan dari tugas akhir ini yaitu untuk merumuskan ulang persamaan Dirac pada berbagai ruang waktu yang melengkung dengan batasan kita hanya merumuskan persamaan Dirac saja. Nah, sebelum kita membahas persamaan Dirac pada ruang waktu lengkung, kita belum mencari tahu apa itu ruang waktu lengkung atau kita kenal dengan manifold. Jadi, manifold itu adalah permukaan dari suatu objek yang di daerah kecil dari objek tersebut, dia terlihat datar. Jadi, misalkan kita melihat kurva parabola ini. Jadi, kurva parabola ini yang terlihat melengkung, di bagian kecilnya, dia akan terlihat datar. Begitu pula bola, permukaan bola dan permukaan donat yang sebenarnya permukaannya dia melengkung, tapi di bagian kecil permukaan tersebut terlihat datar. Jadi, bumi yang bola itu ketika kita melihat karena kita kecil, itu dia terlihat datar. Bukan berarti bumi itu datar. Nah, jadi, kita kenalkan homeomophysma, yaitu perubahan kontinu dari dua manifold. Jadi, misalkan manifold ini permukaan kubus, kita ubah ke permukaan bola atau permukaan apa ini, kap atau cangkir ke permukaan donat. Apabila manifold ini dapat diturunkan, maksudnya dapat diturunkan itu, seperti di dalam kakulih, dapat diturunkan itu, dia tidak boleh ada tepukan atau potongan. Jadi, manifold yang dapat diturunkan disebut dengan manifold Riemannian. Dan geometri yang bekerja pada manifold Riemannian disebut geometri Riemannian. Sekarang kita akan membahas lebih khusus mengenai geometri Riemannian. Jadi, geometri Riemannian itu ditandakan oleh adanya tensormatik. Apa itu tensormatik? Jadi, ketika kita melihat sebuah kurva S dan ada sebuah faktor DR ini yang meluncuri kurva S itu, maka ketika kita ingin mencari potongan garis DS ini, kita tinggal mengkalikan dot faktor yang menuncuri permukaan DS tersebut. Apabila DR ini dia memiliki fungsi dari koordinat, kita memiliki bentuk seperti ini dan kita bisa memisahkan menjadi basis faktor-basis faktornya dan kita kenalkan tensormatik seperti ini. Jadi, tensormatik yang disimpulkan oleh G Munu dia adalah seperti ini. Jadi, misalkan pada koordinat bola yang memiliki elemen panjang seperti ini, kita dapatkan tensormatik seperti ini. Begitu pula pada koordinat Cartesian. Namun, tensormatik ini dia tidak selalu positif. Jadi, jika tensormatik tidak positif, maka manifold yang memiliki tensormatik seperti itu disebut manifold pseudorimania atau manifold Lorentzian. Contohnya, tensormatik pada ruang min koski yang muncul min 1 di sini. Nah, sekarang kita akan membahas turunan ke varian. Jadi, misalkan ada dua vektor, vektor hijau dan vektor jingga ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan apakah dua vektor ini sama. Jadi, cara paling sederhana yaitu kita mengangkut salah satu vektornya ke vektor yang lain. Jadi, ketika dua vektor ini berimpitan, nah, pasti kita bisa menyimpulkan bahwa kedua vektor ini dia adalah sama. Nah, namun bagaimana cara kita menentukan dua vektor yang sama pada permukaan yang melengkung. Apakah dua vektor ini sama? Jadi, ketika kita melihat salah satu vektor yang ada di kutub dan salah satu di katul setiwa, apakah dua vektor ini sama? Kita tinjau dari dalam. Jadi, di kutub vektor ini dia mengarah ke horizon. Sedangkan di katul setiwa, vektor ini dia mengarah ke langit. Jadi, otomatis kedua vektor ini sama. Lalu, bagaimana cara kita menentukan apakah membuat dua vektor ini sama daripada kita mengangkut vektor satu ke vektor lain? Kita lebih baik untuk menjalankan vektor V ini ke permukaan. Lalu, lintasan lambda. Kita jalankan dikit-dikit. Jadi, vektor V yang di sini dan di sini yang mengarah ke sana itu dua vektor yang sama walaupun terlihat berbeda. Nah, ketika kita melihat dua perjalanan yang berbeda, kita melihat bahwa selisih keduanya itu dia mengarah ke arah normal. Jadi, kita bisa tahu bahwa gradient dari vektor V melalui kutuban lambda itu dia adalah normal atau kita memiliki bentuk seperti ini. Kemudian, kita definisikan turunan ke varian di arah singkul kurva lambda seperti ini. Itu pula kalau misalkan vektor V ini dia dijalankan melalui koordinat X alfa. Misalkan dari sini, berarti dia akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kita seperti definisi sebelumnya bahwa vektor ini terangkut sejajar. Maksudnya, dia di sini dan di sini itu dua vektor yang sama. Itu berarti turunan ke varian ini dia sama dengan 0. Nah, karena kita tahu bahwa vektor ini kita bisa jabarkan dari komponen dan basis vektornya. Berarti turunan dari dan turunan total ini dia adalah turunan biasa dari komponennya dan turunan basis vektornya. Kita kenalkan turunan basis vektornya ini dia memiliki komponen singkung dan komponen normal. Dimana komponen singkung memiliki bentuk seperti ini dan komponen normalnya bentuk seperti ini. komponen singkung ini disebut dengan simbol kristoffel dan komponen normal ini disebut dengan bentuk dasar kedua atau second fundamental form. Jadi, karena ini dikurangkan dengan bagian normalnya, maka yang ini saling menghilangkan. Dimana simbol kristoffel memiliki bentuk seperti ini. sekarang kita akan membahas tentang kerangka detrat. Jadi, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa pada ruang waktu yang melengkung di bagian kecilnya ini dia terlihat datar. Bukan berarti ruang waktu ini datar. Jadi, misalkan ruang waktu melengkung ini dia memiliki tensor metrik G mu no yang bergandung pada X alfa maka di bagian kecilnya dia memiliki tensor metrik eta Minkowski AB. Jadi, untuk selanjutnya bahwa indeks-indeks yang berindeks Yunani misalkan mu no alpha beta dan seterusnya itu dia menunjukkan ruang waktu yang melengkung. Sedangkan yang huruf-huruf latin A, B, C, D dan seterusnya itu dia menunjukkan ruang-ruang yang datar. Jadi, hubungan korelasi keduanya itu dia memiliki hubungan seperti ini. dimana kita kenalkan tetat E, A, mu. Dan tetat komponen-komponen tetat ini dia memiliki sifat seperti ini. Selanjutnya kita akan merumuskan persamaan dirak pada ruang-ruang yang melengkung. Jadi, kita tinjau ulang persamaan dirak pada ruang-ruang Minkowski yang memiliki benda seperti ini dimana ini gamma A dia akan matis gamma pada ruang-ruang Minkowski dan ini parsial A dia teraturunan. Jadi, indeks-indeks yang A ini kita tinggal mengubah ke ruang-ruang yang melengkung saja. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kalau yang waktu melengkung dia memiliki indeks-indeks yang berhubungan peninani. Jadi, kita ubah pertama, kita ubah gamma A yang menjadi gamma alpha yang memiliki relasi dengan gamma A melalui hubungan desat. Begitu pula parsial A kita kenalkan turunan kovarian D alpha yaitu parsial alpha ditambah gamma alpha dimana gamma alpha itu disebut dengan koeficien Flakivanenko yang memiliki bentuk seperti ini dimana omega mu AB disebut dengan koeficien koneksi spin yang memiliki bentuk seperti ini dimana ini nablamu itu dia adalah turunan kovarian yang kita kenalkan sebelumnya. jadi, setelah kita mengganti gamma A ke gamma tilde alpha dan parsial A ke D alpha kita memiliki persamaan dirak pada ruang berlengkung seperti ini atau seperti ini kita bisa menemuskan persamaan dirak pada ruang berlengkung sekarang kita ingin mencoba mengaplikasikan persamaan ini ke koordinat bola kita memiliki tensor matik jadi tensor matik kita bisa mendapatkan komponen-komponen kacatnya dari sini kita dapatkan simpel kristoffel yang tidak 0 kita dapatkan koeficien koneksi spin yang tidak 0 kita dapatkan koeficien dan kita dapatkan turunan kovarian dengan demikian kita bisa membangun persamaan dirak pada koordinat bola atau setelahnya seperti ini apabila persamaan ini dikalikan minus I gamma 0 dan kita ambil C dia adalah sin theta pangkat setengah farfi kita akan mendapatkan bentuk seperti ini nah dimana suku sudut ini dia memiliki bentuk yang mirip dengan operator harmonika bulan seperti ini jadi kita bisa memisahkan fungsi farfi dalam fungsi waktu radial dan sudut seperti seperti ini dimana farfi ini dia adalah Y dan sebenarnya dia adalah C dan C nah sehingga kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini dengan memisahkan persamaan ini kita mengalihkan gini kan kita bisa dapatkan dua persamaan terkoper nah kita tahu bahwa meninjau persamaan dinat bola koordinat bola itu dia tidak mengandung fungsi waktu sehingga kita bisa ambil solusi statik tidak bergandung waktu untuk C dan Ki sehingga kita dapatkan persamaan tidak memiliki bentuk seperti ini persamaan terkoper untuk R dan R dan ketika kita ingin mencari persamaan untuk R dan R kita bisa menyulihkan persamaan terkoper dan kita dapatkan bentuk seperti ini nah bentuk persamaan ini persamaan yang kita kenal di Fismart yaitu memiliki solusi fungsi bezel bola nah sekarang kita mencoba pada ruang waktu swast jadi kita memiliki janser metik swast di luar swast seperti ini komponen retratnya coefficient koneksi spin yang tidak 0 coefficient vak ifan dan dan turunan kovarian spinner dengan demikian kita dapatkan persamaan dirak pada ruang swast atau sederhananya seperti ini jadi karena metik swast itu dia adalah metik simetibola artinya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan persamaan dirak pada koordinat bola untuk memisahkan suku waktu radial dan sudut kita ambil cara yang sama dengan pada penyelesaian koordinat bola dan juga metik swast adalah metik statik yang tidak bergandung waktu dan kita bisa ambil solusi bergandung waktu dengan demikian kita bisa dapatkan dan kita bisa menyelidikan persamaan to couple dan kita dapatkan persamaan untuk row dan persamaan to R apakah kita tahu bahwa kedua persamaan ini benar kita menguji di limit swast yaitu ketika jari-jari swast mendekati 0 atau sumber itu berada di sangat jauh daripada partikel berada di sangat jauh dari sumber sehingga kita bisa mereduksi ini menjadi beda seperti ini yang mana persamaan ini dia adalah persamaan pada kotindak pula untuk row jadi konsekuensi ini dia sama persis seperti asumsi yang diambil pada teori relatifitas umum jadi kita bisa menganggap bahwa persamaan ini benar sekarang kita mencoba 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 membangun persamaan antirag pada ruang waktu resonant drum jadi kita memiliki tensormatik resonant drum seperti ini dan kita dapatkan komponen tetat dengan demikian kita dapatkan koeficien koneksi spin yang tidak nol kita dapatkan koeficien dan kita dapatkan turunan koevalian spinner karena matrik resonant term itu adalah matrik yang diambil dari sumber masif yang memiliki muatan sumber yang masif itu memiliki muatan ki besar artinya apabila fermion itu memiliki muatan q partikel memiliki muatan q dan sumber statik memiliki muatan ki besar jadi keduanya pasti akan berinteraksi secara elektrostatik sehingga persamaan dirak ini kita ganti persamaan dirak pada ketika berinteraksi elektrostatik dan kita dapatkan persamaan dirak pada waktu resonant term begitu pula matrik resonant term itu dia adalah matrik yang simetik bola dan dia dengan demikian dapat digunakan cara yang sama untuk seperti pada koordinat bola kita ambil cara yang sama dan matrik rest nostrum dia adalah matrik statik yang tidak bergandung waktu dan kita juga bisa ambil solusi yang bergandung waktu dengan demikian kita bisa dapatkan persamaan untuk koppel suku radial untuk R dan R dengan memiliki persamaan koppel kita dapatkan persamaan untuk R seperti ini seperti tadi kita ingin menguji apakah persamaan itu benar kita menghilangkan muatan di sumber itu ketika muatan dihilangkan otomatis jari-jari R Q akan mendekati 0 jadi ketika kita substitusikan di sini kita akan mendapatkan penduk yang sama persis pada persamaan swalshilt begitu pula seperti tadi ketika partikel berada sangat jauh dari sumber maka dia akan direduksi ke koordinat pula selain itu kita bisa menyelesaikan persamaan tidak pada ruang terlengkung yaitu pada 1 plus 1 dimensi jadi dia akan kita ambil pada kasus semestamil jadi tensormatik semestamil dia memiliki seperti ini komponen retatnya symbol kristoffel koefisien koneksi spin dan koefisien kifan setelah data-data kita dapatkan kita bisa membangun kesamaan pada semestamil karena semestamil dia adalah matrik 1 plus 1 dimensi maka kita ambil matrik gamma pada 1 plus 1 dimensi seperti representasi kital yaitu gamma 0 seperti ini dan gamma 1 seperti ini yang mana ini memiliki hubungan dengan matrik pauli dan kita ambil C ini jadi C1 dan C2 jadi kita dapatkan persamaan terkoppel untuk C1 dan C2 dan melihatkan persamaan terkoppel kita bisa mendapatkan persamaan untuk C1 seperti ini nah karena tensormatik dari semestamil itu dia tidak mengandung variable X artinya kita bisa ambil benduk seperti ini dimana C itu dia adalah H minus IPX varvi 1 varvi 2 dengan menciptitusikan itu kita bisa mendapatkan persamaan ini dan jika kita ambil P dia adalah setengah minus IPX per C kita dapatkan persamaan seperti ini dan persamaan ini telah kita kenal di vismat yaitu persamaan fungsi basel nah setelah kita dapatkan C1 kita bisa mendapatkan solusi untuk C2 dengan memasukkan persamaan terkoppel seperti ini jadi kita bisa dapatkan persamaan derak pada semestamilnya 1 plus 1 dimensi yang memiliki bentuk seperti ini jadi kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu bahwa perumusan persamaan derak pada waktu yang melengkung dapat dicari dengan memandang partikel pada medan kerangka tetat ini sesuai dengan asumsi yang digunakan pada relatifitas khusus bahwa pada ruang terus ketika muatan dihilang maka akan memiliki bentuk yang serupa dengan swalshilt begitu pula pada swalshilt ketika benda berada sangat jauh dari sumber maka dia akan memiliki bentuk persamaan yang sama dengan persamaan dirak pada koordinat pula selain itu kita juga bisa menyelesaikan persamaan dirak pada ruang waktu satu dimensi yaitu semestamilnya terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih